Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Di channel TVTV19ABPDPKS Di video kali ini Kami akan membahas tentang Ekosistem hutan rawa Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis bre Skuuuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rivaldo Herdi Asal dari Jokopateng Marengi Provinsi Sumatera Selatan Saya adalah mahasiswa politik Kelabasawit Citra Budi Adukasi Di video kali ini Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Ekosistem hutan rawa Pembahasan pertama adalah Pengertian ekosistem hutan rawa Ekosistem hutan rawa adalah Sistem ekologi Yang hutannya tumbuh dan berkembang Di wilayah yang selalu terkenang oleh air tawar Atau secara musiman Wilayah hutan tersebut selalu dikenangi oleh air tawar Pada periode tertentu Daerah-daerah yang berada di dekat aliran sungai Akan terkenang luapan air sungai Ketika musim hujan Nah Keadaan alami tersebut Menyebabkan terbentuknya hutan rawa Posisi hutan ini biasanya berada di belakang Hutan lagau atau hutan mangrove Yang memiliki ciri dikenangi oleh Masang suruh air laut Pembahasan yang kedua adalah Apa sih ciri-ciri dari hutan rawa? Nah Ciri-ciri dari hutan rawa yaitu Pertama Hutan rawa selalu terkenang oleh air Hal yang membedakan hutan rawa dengan hutan lainnya adalah Adanya air yang menggenang di kawasan tersebut pastinya Nah air yang tergenang jumlahnya banyak Sehingga membentuk Sehingga membentuk Malam jangkal yang luas Poin nomor dua Lapisan gambut pada lantai hutan Pada hutan hujan tropis Lantai hutan biasanya ditunggui oleh Sejuksiasi paku-pakuan Jamur Ataupun lumut Nah sedangkan di kawasan rawa Lantai hutan berupa lapisan gambut yang membentuk tanah Nah dengan sifat tidak terlalu keras Atau dapat disebut dengan Tumpur Dan poin nomor tiga adalah Perakaran tumbuhan Yang khas Pemohonan dan tumbuhan yang hidup di Hutan rawa Memiliki sistem perakaran yang khas Cekeraman akar tanaman Tidak sekuat Peketasi yang Ada Di tanah padat Dan poin nomor empat adalah Jenis tanaman Hutan rawa Nah tumbuhan yang hidup di wilayah rawa Memiliki ciri yang khusus dan umumnya Merupakan tanaman air pastinya Seperti eceng gondok Rumput Semanggi Dan sebagainya Dan poin nomor lima yaitu Jenis tanah Tanah dasar rawa Terbentuk kari endapan gambut Yang memiliki ciri berlumpur Dan becek Hal tersebut dapat dilihat Secara kesan mata Dan dibedakan langsung Dengan tanah pada jenis Hutan lainnya Dapat tanah di dasar rawa Sebagian besar berasal dari Kayu-kayuan Dan di daunan yang lapung Nah poin nomor enam Perpohonan Hutan rawa Yang tinggi Selain tanaman air Area rawa juga ditumbuhi Perpohonan dengan tinggi Lebih dari 40 meter Pohon-pohon yang tumbuh Tersebut memiliki Kemampuan adaptasi Dengan kondisi rawa Yang selalu Tergenangi oleh air Dan poin nomor tujuh adalah Hutan rawa Tidak terpengaruh oleh ikrim Misalnya Flora dan fauna Di hutan rawa Umumnya tidak Begitu terpengaruh Kan iklim Di daerah rawa Ketersediaan sumber air Dan setara Cenderung tetap Dan tersedia Secara terus menerus Poin nomor delapan Adalah Hutan selalu hijau Hutan rawa Akan terlihat Selalu hijau Sepanjang tahun Jika hutan rawa Pihinya dipengaruhi oleh Musim dan kewajar Yang berubah-ubah Tetapi Hutan di daerah rawa Akan terlihat Tetap hijau Meski pada musim kemarau Poin nomor sembilan Teman-teman adalah Akar lutut Dan tunas tercang air Nah Keunikan lain Dari tumbuhan di rawa Adalah mempunyai Jenis akar lutut Selain itu Tunas dari tanaman Yang Tung Di Hutan rawa Juga berada Di bawah Ruang air Karena Renaman air Rawa Poin nomor sepuluh adalah Terletak di belakang Hutan bayau Wilayah rawa Umumnya terdapat Di belakang wilayah Hutan bayau Contohnya adalah Hutan rawa di Kalimantan Dan Hutan rawa di Sumatera Dan Pai nomor sebelas Warna air Umumnya Rawa memiliki Warna air kehitaman Atau kemerahan Nah hal tersebut Disebabkan oleh Campuran sisa-sisa Maluk hidup Yang telah mati Dan membusuk Pada pembahasan yang ketiga Adalah Jenis Hutan rawa Hutan rawa dapat dibedakan Jenisnya Sebagai berikut Yang pertama Rawa gambut Apa sih rawa gambut? Nah Rawa gambut itu adalah Hutan rawa yang terbentuk dari Sisa-sisa hewan dan tumbuhan Yang Proses pengurayanya Sangat lambat Sehingga tanah gambut memiliki Gantung bahan Gantungan bahan organik Yang Sangat tinggi Dua Rawa air rawa Yaitu Hutan rawa yang memiliki Permukaan tanah yang kaya Akan mineral Dan ditumbuhi oleh Vegetasi yang cukup lebat Tiga Rawa tanpa hutan Yaitu Wilayah rawa Yang menjadi bagian dari Ekosistem Rawa hutan Nah Tetapi Hanya ditumbuh Untuk Beli oleh rumah kecil Seperti Rumput air Dan semua Bahasan yang keempat adalah Adanya Manfaat dari hutan rawa tersebut Manfaat hutan rawa Antara lain Satu Sebagai sumber cadangan Air Dua Mencegah terjadinya Instrusi air laut Kedalam air tanah Dan air sungai Tiga Mencegah terjadinya banjir Empat Sebagai sumber energi Lima Sebagai sumber makanan Bagi flora dan fauna Nah Untuk persebaran Rawa di Indonesia Tersendiri Sesuai dengan Ciri-ciri yang telah Disampaikan Tadi Hutan rawa di daerah Taran Benda Yang memiliki sungai-sungai besar Misalnya Seperti Di Sumatera Galimantan Dan Papua Nah Bahwa Hutan di ketiga Wilayah disyukur Meliputi 95% Dari seluruh Wilayah Hutan rawa Di Indonesia Tetapi teman-teman Selain itu Hutan jenis rawa Juga dapat ditemui Di Sulawesi Jawa Dan Nusa Tenggara Salah satunya Terdapat di Taman Nasional Hukum Kulon Yang menjadi Habitat Terakhir Badan Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!